Pemirsa melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Pelitar membuat was-was Pemkap Pelitar. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan keterisian bed atau tempat tidur isolasi, Pemkap Pelitar kembali menambah satu lagi tempat isolasi untuk merawat pasien COVID-19 di Komplek RSUD Serengat. Sejak beberapa bulan terakhir, tren kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pelitar terus naik. Bahkan, tempat isolasi utama yang berada di gedung LEJ Garung mengkhawatirkan karena keterisian tempat tidur semakin bertambah. Untuk mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 tersebut, Pemkap Pelitar kembali menambah satu lagi tempat isolasi terpadu pasien COVID-19 yang berada di RSUD Serengat. Pembukaan isolasi terpusat isoter dilakukan tadi siang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pelitar, serta Furkopimda dan sejumlah OPD terkait lingkup Pemkap Pelitar. Menurut Bupati Pelitar Rini Syarifah, tempat isolasi terpusat kedua ini memiliki 60 tempat tidur dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas tambahan agar pasien COVID yang menjalani isolasi merasa nyaman dan tidak stres. Penambahan tempat isolasi merupakan instruksi dari Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan tujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 karena angka positif COVID-19 serta kematian cukup tinggi. Alhamdulillah kita sudah siapkan isoter sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Marfes, Bapak Luhut Binsar Panjaitan bahwa kita harus menyiapkan isoter ini untuk isoman yang isolasi mandir itu untuk harus dipindahkan ke isolasi terpusat. Jadi mereka bisa terpantau. Ibu fasilitasnya apa saja yang ada di sini? Ini semua sudah komplit, Alhamdulillah ada bednya juga, ada tempat untuk berjemur atau olahraga juga ada, semua fasilitas insya Allah sudah serta-serta. Kita utamakan yang di dalam bagian barat karena yang bagian timur sudah ada isolasi terpusat di leg ya, jadi mungkin kita bisa lebih memudahkan bagi masyarakat yang di wilayah barat untuk terisolasi di sini. Persiapan petugas medisnya seperti apa? Sudah kita siapkan ada 18 personel tadi, kemudian masih di cover juga, dipantau juga dari leg yang sudah berpengalaman, jadi manajemennya nanti insya Allah sudah kami siapkan betul-betul. Perlu diketahui pemirsa, berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyebutkan, jumlah kasus positif COVID-19 hingga saat ini sebanyak 9.797 kasus. Sedangkan pasien meninggal dunia 1.487 orang dan dirawat 664 orang berada di rumah sakit dan tempat isolasi. Rini Syarifah meminta masyarakat turut bersama-sama menjegah laju penyebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Blitar, Mohamad Asrofi melaporkan.